1. Al-Imam Al-Ghazali Beliau mengumpulkan para santri-santrinya, murid-muridnya Lalu beliau mengajukan dua pertanyaan kepada murid-santri-santrinya Pertanyaan yang beliau ajukan pertama ialah beliau bertanya Ada apakah yang paling dekat dengan kita? Ada yang menjawab istri, ada yang menjawab suami, ada yang menjawab anak, ada yang menjawab tetangga, family, kerabat, teman, kawan Kata beliau, betul jawaban kalian Tidak salah, tapi yang paling aku maksudkan dari pertanyaan ini Yang paling dekat dengan kita adalah mati Kemudian beliau memberikan pertanyaan yang dimaksud Kalau yang tadi apa yang paling dekat dengan kita adalah mati Sekarang apa yang jauh dengan kita? Ada yang menjawab bulan, bintang matahari, kedalaman laut, jenis-jenis data surya air murus Betul kata beliau Tapi yang aku maksudkan yang jauh dengan kita adalah masa lalu Saya kira ibu bapak saudara-saudara kurahimah Datang di masjid dalam tablik akbar ini Mengenakan baju yang di belakangnya baju kita itu Di balik baju kita itu ada bekas-bekas obrasan Coba kalau kita balik baju kita semua Mana yang bagus? Yang nampak di luar sini atau yang di dalam? Di luar Kalau ada yang datang ke masjid tablik akbar ini Yang dipakai adalah penampilan dalamnya Luarnya dimasukkan ke dalam Innalillahi Dapat saya katakan Yang datang itu adalah majudun orang gila Artinya apa Ustaz? Semua kita punya masa lalu Makanya kita sembunyikan masa lalu kita Background kita Gak mungkin lah Baju yang di dalam ini kita pakai di luar Malu-malu ini Nah itulah background kita Latar belakang kita Semua makhluk yang tak banyak manusia Punya masa lalu Ada masa lalu yang boleh diceritakan Ada yang tidak boleh Disimpan rapat-rapat Bahkan ada yang berdoa Ya Allah, Ya Rabbi Mudah-mudahan engkau tidak membuka Dan air kami Sedikit dari apa yang dikatakan Keserah tadi Saya mengambil suatu poin yang amat sangat penting Yakni Menjaga Kerahasiaan Kerahasiaan Sesama Mos Mosleh Mesir kacau Suria kacau Irak berantakan Yemen porang-porangda Itu karena apa? Tidak bisa menjaga Rahasia dalam Islam Indonesia juga diupayakan Begitu Pak Keserah Kalau boleh Indonesia ini juga berantakan Oleh siapa? Oleh Musuh Musuh Islam Karena memang Islam di Indonesia ini Saya ini bukan orang yang bicara dengan teori Bukan Saya orang yang berbicara dengan praktek Saya keliling Indonesia Berda'wah Islam ini Di Indonesia Ada dalam lingkaran Ada dalam kepungan Kapirin War Munafi Dia dalam lingkaran Kapirin dan Munafi Saya akan mengikuti apa yang menjadi sambutan Keserah Orang dari luar gak ngerti masalah Mengikuti apa yang Keserah sambut Apa yang dikatakan Yang diinginkan sekaligus Oleh pemerintah Kenapa? Karena ulama dan umarok itu adalah mitra seperjalanan Mencapai cita-cita negara Terutama tengahnya Dakwah Islamia Ente boleh bangga Jadi pejabat Ente boleh bangga Jadi komroberat Ente boleh bangga Jadi jenderal Ente boleh bangga Jadi presiden Sekipun Tapi jangan pernah lupa Ente diberkari Antum-antum menduduki jabatan posisi baik di masyarakat Itu karena is Islam Islam Coba Jokowi ini kalau dia jadi presiden namanya kemarin Bernadus Kira-kira dipilih gak lewat serangan Islam? Nabi Islam Bapak ibu datang ke sini Bawa mobil Roda dua Roda empat Roda dua puluh Datang ke sini Pakai handphone Ngaya-ngaya Selfie-selfie Dari mana itu? Jangan dulu Melompat jauh Karena pemberian Mikmat Allah Jangan dulu Itu semua Karena Islam Karena Islam Saya bisa bercerama Ditenang-tenang ibu bapak Yang tadi-tadinya kita berhusuhan Saya beragama Kristen Kemudian Allah Ta'ala Memberikan hidayah Mayahtilahu Fahu'al muhtadil Wama yuklil Fa'ulatika Humul khosirul Barang siapa kata Allah yang dimerit petunjuk Maka dialah Muhtadil Orang yang mendapat petunjuk Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Maka dia Humul khosirul Orang yang disesatkan Jadi terkait dengan orang yang masuk dan keluar Islam Itu tergantung dari Allah Ada yang masuk Islam Mendapat gelar Masuk Islam Namanya muhtadil Keluarkan Islam Namanya mur Murtadil Beda sama roh dan hak Muhtadil Murtadil Jangan salah Murtad dan muhtad Orang yang mendapat petunjuk Di gelar di beri Kedudukan perdikat gelar oleh Allah Ta'ala Dengan nama Muhtadil Terima kasih